Hi guys Untuk pelak Bawaan UFO sudah terpasang Hi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pelak Project Di video kali ini Kita akan apa ya pasang Ban kecil ya ban cacing Atau lebih tepatnya Kita akan pasang pelak Bawaan UFO ya Jadi pelak bawaan UFO ini Kita akan pasang di Yamaha Al New Aerox ini Oke gimana sih caranya Dan bagaimana Hasilnya Simak terus Bagi para subscriber dimanapun kalian berada Tetap jaga kesehatan Bagi yang baru masuk ke channel kami Jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol subrek Salam guys Oke guys jadi Yamaha Al New Aerox ini Menginginkan Pelak deban belakangnya terlihat kecil ya Jadi kita akan pasang pelak bawaan Nufo nih guys Dengan ring 16 Bahannya Bahan cacing nih ya Bahan ukuran kecil oke Jadi kita akan pasang di Yamaha Al New Aerox ini Agar terlihat Apa ya Terlihat Lebih kurus ya Oke Simak terus Disini Pelaknya sudah tersedia Customernya sudah membawa pelak sendiri sih ya Ini ada adapter cakram yang sudah dimodifikasi di tukang bubut Ini ya Sudah ada modifikasian di tukang bubut Kalian bisa cari juga di online shop Sudah banyak yang menjual Modifikasian adapter ini Adapter ini berfungsi untuk memasang Piringan cakram dan indikator speed sensor ya Ini ya Rotor speed sensornya Oke Terus disini juga ada tambahan lagi Nanti ya kita siapin Ini ya Disini ada tambahan lagi Boss Boss modifikasian ya Nanti terpasang disini Boss modifikasiannya nih ya Ini juga bisa Pesan di online shop Atau ke tukang bubut Bikin sendiri Gak masalah Oke Proses pemasangannya sangat mudah Asalkan kalian sudah punya adapternya ya Pertama-tama Rotor speednya Kalian pasang Oke Oke guys Oke lalu kalian pindahkan juga Piringan cakramnya Bawaan Pelek Originalnya ya Oke ini sudah PNP ya guys Untuk rotor Piringan Adapter piringan cakramnya Oke guys Kita kencangan semua Baut-bautnya Oke guys Oke setelah itu Kita pasang Bossnya ya Oke Oke Yang satunya Sebelah sini Guys Kita akan pasang Kita akan lihat hasilnya Oke Ya Oges untuk bagian roda depan sudah terpasang dan Yamaha All New Aero kini sudah berubah tampilan menu akan pelek bawaan Nuvo dan banyak menggunakan ukuran ban 60 per 80 ring 16 Oke jadi sangat-sangat kecil ya ini biasa sering disebut modifikasi ban cacing guys kita akan coba pasang kaliper cakramnya apakah ada seret atau tidak ya oke guys sudah terpasang Hai speed sensornya juga kita coba ya nanti apakah jalan Oke kita akan cek speed sensornya ya jalan atau tidak coba Bro ya Andi jalan ya normal Oke sudah jalan Oke guys untuk roda bagian depan sudah terpasang dan Yamaha All New Aero kini sudah berubah menjadi Yamaha cacingan salam gaspol bagian pelek depan sudah dirubah menjadi ban cacing selanjutnya kita akan rubah juga ya bagian ban belakang masa ban belakangnya harus ukuran standarnya nggak matching dong terus gimana sih cara pemasangannya simak terus yang belum subrek wajib subrek yang bikin kopi ini jangan lupa kopinya diminum ya nanti keburu dingin Oke kita lanjut pemasangannya untuk roda belakang salam gaspol Oke guys kita mulai pemasang ya masih dalam proses pembongkaran Bro Yohandi ya jadi disini kita akan pemasang juga pelak bawaan Nuvo gas Oke jadi untuk pelak bawaan Nuvo sendiri bila mana menginginkan pelak tersebut terpasang di Yamaha All New Aero kitu tidak PNP ya ada perubahan perubahannya dimana sih guys Oke kita simak bersama-sama saya akan jelaskan jadi perubahannya itu sendiri ada di bagian as as rodanya ya as rodanya untuk bawaan All New Aero kitu tidak bisa PNP bila mana kalian memasang pelak bawaan Nuvo ini ya jadi kalian wajib merubah atau menggunakan as roda bawaan Nuvo juga ya cuma as roda bawaan Nuvo ini tidak PNP juga terpasang di rasio Yamaha All New Aero perubahannya dimana sih ini guys jadi perubahannya di bagian sini ya di bagian sini dan bagian ujung sini karena ukuran lakarnya itu berbeda ya kalian harus minta bantuan ke tukang bebut untuk merubah bagian ini ya merubah bagian dudukan lakar roda sama bagian lakar belakangnya sesuaikan dengan ukuran as roda ke belakang Yamaha All New Aero kitu sendiri mungkin itu aja penjelasannya semoga kalian bisa paham kita akan pasang talak mungil ini di Yamaha All New Aero kini masih bersama Bro Yohandi salam gaspol oh guys jadi as roda ini ya as roda ini yang akan kita ganti ya jadi perbedaannya di sini guys perbedaannya kalau pakai pelak Nuvo bagian gigi ini dia lebih lebar ya untuk bawaan All New Aero kitu sendiri makanya kalian wajib pakai as roda belakang bawaan Nuvo ya jadi bagian giginya sudah PNP cuma kalian berubah bagian sininya ya kalau merubah bagian giginya itu sangat sulit sekali jarang tukang bubut yang bisa ya lebih baik kalian cari as roda bawaan Nuvo itu sendiri dan kalian berubah bagian sinini Oke kita simak pemasangannya guys kita mulai lepas ya mesin bagian rasionya kita mulai buka ya komponen-komponen rasionya karena kita akan pasang as roda belakangnya oke guys sudah terpasang kita akan lepas Oke disini ya ring ini kita pasang kembali kita kita pindahkan ke ke as roda bawaan Nuvo ini simak terus guys jadi ring itu tidak tersedia di as roda bawaan Nuvo jadi manfaatkan bawaan Yamaha All New Aero kini dan akan dipindahkan saja ke as roda bawaan Nuvo itu sendiri Oke setelah itu kita akan pasang guys sudah terpasang dan kita langsung tutup guys simak terus hasilnya oke guys untuk as roda Nuvo nya sudah terpasang sempurna masih bersama Bro Yohandi kita lanjut ke pemasangan pelek cacinya atau pelek bawaan Nuvo nya Oke gimana hasilnya dan gimana tampilannya pokoknya Salam Gas Paul oke kita mulai pemasangan ya oke guys untuk pelek bawaan Nuvo sudah terpasang dengan sempurna untuk pos posnya PNP ya Oke untuk bagian bos terus armnya tidak ada perubahan ada perubahan Oh iya salam dulu lah untuk pelek Nufo bagian belakang sudah terpasang di Yamaha al-New Aeroq ini Jadi perubahannya sudah saya jelasin ya dari awal Jadi untuk bagian roda belakang agar pelek Nufo ini terpasang di Yamaha al-New Aeroq itu Perubahannya hanya di as rodanya ya As roda bagian belakang bawaan Aeroq itu diganti dengan bawaan Nufo ya Cuma itu tidak PNP guys Ada perubahan sedikit dari pembebutan dudukan lakernya agar bisa terpasang sempurna Oke guys mungkin itu aja tutorial Oke guys mungkin itu aja Tutorial cara merubah tampilan Yamaha al-New Aeroq ini dengan menggunakan pelek ukuran kecil atau pelek cacing bawaan Yamaha Nufo ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang memodifikasi motor kesayangan kalian khususnya Yamaha al-New Aeroq ini Terima kasih bro Yohandi sudah membagikan tutorialnya Semoga bro Yohandi selalu dikasih keberakahan Dan cepat mendapatkan jodoh Sampai bersama di tutorial selanjutnya Dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menaani permasalahan Yamaha injeksi Jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya Salam Gasol Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.